Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya teman Bu ya Jualan sembako Terus saya ditawarin Sama teman saya Saya ikutan Tapi tiap bulan saya dikasih Ditawarin apa itu? Sembako, beras, minyak Saya mau juga dikasih gitu? Dikasih gitu? Iya saya dikasih Tiap bulannya tuh Saya naruh Nitip Nitip apa dikasih? Nitip apa dikasih? Nitip Saya nitip Nitip modal Diulang lagi Saya bingung Habis dikasih kok nitip? Saya punya teman Baik Jualan sembako Terus saya nitip uang Ke dia Bukan dikasih Tiap bulannya dikasih Itu termasuk riba atau bukan? Dikasih apa? Sembako Uang Tiap bulannya Baik Jumlahnya? Jumlahnya 250 Saya nitipnya 2 juta 2 juta Setiap bulan kasih 250 250 tiap bulannya Terus? Baik Itu termasuk riba bukan? Kami jawab Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu nitip kepada sahabatnya yang berdagang sembako Duit 20 juta Eh 2 juta Kemudian setiap sebulan Ibu dikasih 250 ribu Maka uang tersebut tidak akan dianggap riba Asalkan kalau pas 2 juta stop Ibu tidak boleh nambah lagi mintanya Berarti ibu minjemin duit 2 juta Kemudian teman ibu nyicil perbulan 250 Kali berapa nanti? Kali 8 sudah selesai Tidak boleh minta lagi Kalau minta baru riba ibu Karena ada tambahannya ibu Ya kan? Ibu minjemkan 2 juta Tak tahu dia minta 2 juta lebih Tidak boleh Nah senang dulu Kalau titip Maksudnya berdagang bareng Harus hitungannya jelas Kira-kira bagi hasilnya bagaimana? Hitungannya Apakah nanti ibu mendapatkan berapa persen Dari keuntungan? Bukan dari keuntungan modal Misalnya Perdagangannya itu adalah Jumlahnya 6 juta Ibu ditip 2 juta Berarti kan 4 jutanya milik dia 2 juta ibu Lalu sudah ada kesemakatan Kalau nanti akhir bulan untung Nanti saya dapat sepertiga Boleh sepertiga Tapi kalau sudah dipatok dengan keuntungan yang jelas Itu tidak dibenarkan Karena belum tentu di bulan itu untungnya 250 ribu Jadi itu adalah Yang menjadi benar satu transaksinya ibu Ibu kayak minjemi tadi Ibu hanya ambil 25 x 8 250 x 8 Selesai Kalau hitung-hitungannya Untuk ibu bagi untung Itungannya harus jelas Bukan setiap bulan 250 ribu Tapi dihitung dulu hasilnya Berapa ibu dapat prosentasenya Seperti itu ya Biar selamat Biar tidak masuk wilayah riba Wallah alam bisawar Sampai jumpa di video selanjutnya